Selanjutnya pemirsa kita ke informasi dari Kalimantan Selatan, seorang bendahara KPPS di Balangan membawa kabur honor anggota KPPS senilai 115 juta rupiah. Iya dan pelaku ini langsung demankan polisi ketika kabur di sebuah hotel di wilayah Tabalong. Saat ditangkap pemirsa MH mengaku uang honor KPPS yang ia curi tersisa 17 juta rupiah saja. Bayangin dari 115 juta tinggal 17 juta rupiah. Inilah informasinya pemirsa. MH, petugas kelompok penyelenggara pembungutan suara atau KPPS Tega membawa kabur honor anggota KPPS lainnya senilai 115 juta rupiah. MH yang bertugas sebagai bendahara KPPS di Kelurahan Batu Piring ini akhirnya dilaporkan ke Komisi Pemilihan Umum Balangan. Menindak lanjuti laporan KPU dan warga, polisi akhirnya berhasil menangkap MH di sebuah hotel. MH ditangkap bersama dua orang rekannya yang ikut menikmati uang haram tersebut. Saat ditangkap, MH mengaku uang honor KPPS yang ia curi tersisa 17 juta rupiah saja. Berdasarkan laporan tersebut, kami kemudian melakukan gelar perkara untuk memastikan bahwa memang ada unsur di lapidana 374 yang dilakukan. Kemudian kami melakukan kegiatan pengungkapan Alhamdulillah atas informasi yang kita peroleh, yang bersambutan pelaku dapat diamankan di salah satu hotel di Kabupaten Tabalong. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti di antaranya satu unit sepeda motor, ponsel, dan beberapa bukti transfer rekening giro. Dari Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, Sairi Ainyus melaporkan. Dari kasus tersebut tahu nggak, Beb? Yang salah siapa? Bendaharanya. Bukan, yang milih dia jadi bendaharanya siapa. Emang nggak dicek terkena rekordnya? Gelar udah kepala tanggung, kan udah kepala basah, yaudah ya. Gimana dari 115 juta tinggal 17 juta? Yaudah deh, pentingnya ya untuk bisa me-filter untuk orang-orang yang memiliki peran penting, terutama dalam hal keuangan. Betul, setuju.